Intro Oke teman-teman kembali lagi bersama saya di channel ini Ya video ini merupakan video lanjutan dari part yang pertama yakni perjalanan keluar kota menggunakan kereta api yang tentunya ada beberapa regulasi terbaru yang harus kalian ketahui langsung saja disini saya akan mencetak etiketnya yang telah kita beli kemarin ya di aplikasi Traveloka dan disini langsung saja kita lihat etiketnya nah disini ada barcode ya kayak semacam barcode gitu langsung aja kita scan di mesin ini oke dan nantinya akan muncul data-data kita nah ada nama terus tujuan kode booking dan sebagainya langsung aja kalau itu semua udah sesuai langsung klik cetak atau print nah oke dan tiketnya akan muncul dari bawah sini nah seperti ini ya teman-teman ya oke langsung aja kalau kita sudah mencetak tiketnya kita langsung menuju untuk melakukan tes ya disini saya ulang lagi bahwasannya ada dua pilihan kalian bisa memilih antara tes Genose atau tes Rapid Antigen untuk tes Genose sendiri itu berlaku 24 jam ya atau satu hari sedangkan untuk Rapid Antigen sendiri itu berlaku 72 jam atau 3 hari nah kebetulan banget ya disini gak terlalu ramai karena mungkin bukan waktu liburan ya bukan masa-masa liburan ya jadi agak lenggang seperti ini dan langsung saja ada bapak-bapak petugasnya kita langsung mengambil antrian mau Antigen atau Genose nah nomor antrian ya dan seperti ini nih ya nomor antrian tes Antigen aduh sayangnya ngobrol kameranya tapi gak masalah lah langsung aja kita mengantri dan gak terlalu lama sih ngantrinya dan nah untuk mempersingkat waktu kita langsung aja skip videonya nah kita disinilah melakukan pembayaran sekaligus mengambil alat untuk Antigennya ya seperti yang saya bilang tadi untuk Antigen sendiri itu sebesar 85.000 rupiah per orang ya jadi tinggal disesuaikan saja kalau ingin lebih murah yang di tes Genose oke langsung saja kita lagi di data ya ini kita tunggu saja tidak lama kok dan nah ini dia alatnya seperti ini dan bapak-bapaknya nunjukin bahwasannya tesnya berada di belakang sana it's ok kita langsung aja menuju untuk melakukan tes Rapid Antigen ya teman-teman dan seperti ini ini alatnya nah ini dia tes Rapid Antigennya ya jadi nanti kita bakal dicolok-colok ya hidungnya nah seperti ini nih pakai alat ini oke langsung aja kita menuju untuk pengambilan sampel ya dan sudah ada ibu-ibu ibu dokter yang cantik dan mempesun oke ini dia kita langsung serahkan saja sampel yang tadi dan ini hidung saya bakal ketel ini tapi gak masalah lah bismillah semoga hasilnya negat ya sudah ya gak lama ternyata teman-teman ya dan setelah kita langsung menunggu ya disuruh menunggu hasil tesnya untuk hasil tesnya sendiri kita tunggu sekitar 15 sampai 20 menit sebenarnya tergantung antrian ya kalau antriannya sebentar antriannya gak terlalu ramai pasti sebentar oke kita tunggu nah ini dia nanti nama kita bakal dipanggil nah tuh ya dan semoga hasilnya negatif oke nah ini dia saatnya giliran saya dan kita lihat hasilnya dan semoga negatif dan iya hasilnya negatif akhirnya saya bisa melakukan perjalanan keluar kota nge-trip untuk kesekian kalinya ya jadi jika kalian hobi nge-trip ya coba-cobalah untuk pergi keluar kota ya dan setelah selesai semua kita mendapatkan tiket dan hasil tesnya dan hasil tes tersebut menunjukkan negatif nah disini ada jadwal keberangkatan karena jadwal keberangkatan saya masih sangat lama sekitar 2 jam lagi akhirnya saya lebih memilih untuk menunggu di luar karena bosan juga ya teman-teman ya kalau disuruh duduk doang ya kalau saya memang lebih memilih menunggu di luar sambil jalan-jalan menikmati pemandangan nah nanti silahkan pilih tinggal dilihat saja keretanya di dimana ada di pintu masuk yang pertama atau yang kedua dan kalau sudah langsung kalian tunjukin tiket beserta dengan hasil pinose atau antigen yang menunjukkan hasilnya negatif oke cukup sekian dari saya dan semoga bermanfaat dan see you next time bye bye